Kita masih bersama kami di Fakta 6.2. Lomba buka baju masal sebagai bagian kegiatan MPLS di SD Negeri Uwung, Jawa, Jaya, maksud saya Tanggerang, menuai kontroversi. Sejumlah kalangan keberatan, sementara pihak sekolah sebut ini melatih kemandirian. Sekolah Dasar Negeri Uwung, Jaya, di wilayah kecamatan Cibodas, Kota Tanggerang, Banten, menjadi sorotan. Pasalah sekolah dasar negeri ini menggelar kegiatan buka baju bersama diikuti ratusan siswa baru kelas 1. Kegiatan tersebut digelar di area halaman sekolah, di mana satu persatu siswa baru melepas baju mereka separuh telanja. Ironisnya kegiatan buka baju bersama yang dinilai kurang lazim ini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Pihak sekolah pun mengakui adanya kegiatan buka baju bersama yang diikuti ratusan siswa baru di sekolah tersebut. Namun demikian ia berdalih bahwa kegiatan buka baju bersama para siswa baru itu adalah semata-mata bagian pendidikan kemandirian. Pihak sekolah pun tidak bermaksud untuk tujuan melakukan pelecehan karena setiap penerimaan siswa ajaran baru rutin dilakukan. Kalau memang itu memang negatif juga kami akan berusaha untuk tidak melakukan itu lagi. Artinya akan kami apulasi, akan memiliki acara seperti itu. Jadi tidak ada buka baju lagi. Yang ada nanti, walaupun nanti akan dilaksanakan juga baginya dipakai saja tanpa membuka baju lagi seperti ini. Diketahui kegiatan buka baju bersama yang diikuti ratusan siswa baru di sekolah dasar negeri Uwung Jaya dilakukan pada Senin kemarin. Momen buka baju bersama ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan menyambut siswa baru di sekolah tersebut. Ada rangkaian lain seperti kesenian tradisional Jawa Barat, yaitu Lengseran, di mana para siswa saling gendong dengan siswa satu sama lain. Mujib Latume Risa melaporkan untuk NET.